Saya minta secepatnya, saya komunikasi dengan saya, saya ingin bertanya kepada AFF, kira-kira pantes nah perlakuan buat tim tersebut? Keluar dari AFF, Indonesia bisa diterima gabung sona federasi ini. Timnas Indonesia dalam hal ini, PSSI mendapatkan dorongan dari netizen untuk keluar dari federasi sepak bola Asia Tenggara. Dalam pandangan netizen, sepak bola di Asia Tenggara tidak sehat seperti banyaknya isu mat-fixing dan regulasi yang tidak jelas. Terbaru, Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19. Disebut-sebut permain mata di laga pemungkas grup A Piala AFF U19 2022, yang dilangsungkan pada Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim secara kasat mata tidak bermain ngotot ketika skor sudah sama kuat yakni satu sama, yang mana sudah meloloskan mereka ke semifinal Piala AFF U19 2022 sekaligus meninggalkan Timnas Indonesia U19 di fase grup. Jika PSSI mengabulkan permintaan netizen yakni meninggalkan AFF, agankah PSSI masih bertahan di zona Asia atau pindah ke konfederasi seperti yang dilakukan Australia, yakni pindah dari zona Oseania atau OFG ke zona Asia atau AFG. Adai PSSI masih mau bertahan di Asia setidaknya ada empat federasi di bawah naungan AFG yang dapat mereka ikuti. Sebut saja KAVA atau zona Asia Tengah, EAFF, zona Asia Timur, SAFF, zona Asia Selatan, dan WAFF atau zona Asia Barat. Namun, jika bicara secara geografis, Timnas Indonesia bisa ikut dengan EAFF atau zona Asia Timur. Di sana terdapat Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Kepulauan Mariana Utara, Mongolia, Macau, Korea Utara, Hong Kong, dan Guam. Namun, hal-hal di atas hanya hitung-hitungan di atas kertas. PSSI sendiri masih enggan berbicara banyak soal dugaan adanya sepak bola gajah di Piala AFF U9 Plus 2022, sehingga membuat mereka dituntut netizen meninggalkan AFF. Janji luar biasa Sintayang setelah kecewa dicurangi Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, lantaran kalah head-to-head dari dua tim terkuat di grup A, Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19. Sejatinya, setelah melewati lima pertandingan, koleksi poin Timnas Indonesia U19 sama kuat dengan Vietnam dan Thailand yakni 11 angka. Timnas Indonesia U19 bahkan memiliki selisih gol yang lebih dasyat ketimbang Vietnam dan Thailand. Ketika selisih gol Timnas Indonesia U19 adalah plus 11, Vietnam hanya plus 9 dan Thailand plus 6. Namun uniknya justru Vietnam dan Thailand yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, setelah finish sebagai juara dan runner-up grup A. Namun Sintayang tidak mau meratapi kegagalan ini. Dia siap untuk menatap ajang-ajang besar ke depan bersama dengan Timnas Indonesia U19. Dia mengatakan jika sepak bola Indonesia terus membaik secara mental maupun fisik. Sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Dia pun berjanji akan sebisa mungkin membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023. Dan menyajikan pertandingan luar biasa di Piala Dunia U20 2023. Sementara itu pada 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan turun di grup G kualifikasi Piala Asia U20 2023. Bermain di tanah air, Timnas Indonesia U19 kembali bersuaf Vietnam dan akan pentrok dengan Timur Leste dan juga Hong Kong. Jika lolos Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Asia U20 2023 yang kemungkinan dilangsungkan pada Januari atau Februari 2023. Kemudian pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023, dikelar Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. PSSI resmi layangkan protes keras ke AFF. Keputusan tegas diambil PSSI. Hidup sepak bola di tanah air itu memutuskan untuk mengirim surat keberatan kepada AFF terkait dugaan main mata antara Vietnam dan Thailand di Piala AFF U19 2022. Keduanya diduga main sabun pada matchday terakhir grup A karena hanya bertanding oper-operan pada 10 menit terakhir pertandingan. Akhirnya, laga ini berkesudahan dengan skor imbang satu sama. Dari hasil rapat kami siang ini pada Senin 11 Juli, saya dan PSSI sepakat untuk bertindak tegas dan melayangkan surat protes ke AFF terkait hasil pertandingan tadi malam pada Minggu 10 Juli. Tulis Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam akun Instagramnya at muhammadiriawan84. Sekiranya AFF dapat meninjau kembali apa yang menjadi kerasahan kami tambah pria yang agrab di sapa Iwan Bule itu. Meski begitu, Iwan Bule mengaku logowo jika memang keputusannya tidak ada pelanggaran. Hanya saja mereka membutuhkan kepastian mengingat dorongan untuk meninggalkan AFF. Terima kasih telah menonton!